Intro Shalom, selamat pagi bagi kita semua bertemu lagi dengan saya Shani Walangitan dalam bacaan Renungan Pagi bersama Allah Dhuatu Fajar sebelum saya membacakan bacaan Renungan Pagi mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerjaan surga pada saat ini Shani ingin membacakan bacaan Renungan Pagi Tuhan tolong isi hati kami dengan roh kudus supaya kami bisa membacakan bacaan Renungan Pagi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Shani Berda dan Mujur Syukur Amin judul Renungan Pagi kita pada saat ini kebaikannya menonton kepada pertobatan ayat tema kita dalam Roma 2 ayat 4 maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabarannya dan kelapangan hatinya tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yalah menonton engkau kepada pertobatan memang benar bahwa manusia itu kadang-kadang malu terhadap jalan-jalannya yang penuh dosa serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang ditarik kepada Kristus tetapi bila mereka mengadakan satu usaha untuk memperbarui oleh kerinduan untuk melakukan yang benar kuasa Kristus itulah yang menarik mereka satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki manakala Kristus menarik mereka supaya menatap kepada salibnya menatap dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka maka mulailah hukum Tuhan mendiami hati nurani jahatnya kehidupan mereka dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa diperlihatkan kepada mereka itu mereka mulai memahami sesuatu mengenai kebenaran Kristus serta berseru apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebusan bagi orang-orang yang menjadi korbannya apakah semua kasih segala derita segala kehinaan ini dituntut supaya kami jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal orang berdosa mungkin menolak kasih ini dapat menolak ditarik kepada Kristus namun jika dia tidak menolaknya maka dia akan ditarik kepada Kristus satu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menonton dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih melalui pengaruh-pengaruh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan juru selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tidak ada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam dia bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari cawan dunia yang pecah ini pekabaran ilahi disampaikan dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang kebahagiaan sejati halaman 29-30 demikian bacaan renangan pagi kita sudah selesai mari kita berdoa Bapak kami yang mertahta di dalam kerajaan surga pada saat ini Shaini sudah selesai membacakan bacaan renangan pagi Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan renangan pagi pada saat ini dan Tuhan Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menurut kepada orang tua dalam nama Tuhan Yesus yang diberda dan mencap syukur amin Tuhan Yesus memperkati sampai jumpa besok pagi Tuhan Yesus memperkati